Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengempunan pajak atau teks amnesti tidak semulus yang dibayangkan. Sejumlah pihak menggugat undang-undang tersebut karena dinilai tidak adil. Meskipun pemerintah sudah berkali-kali mengemukakan manfaat besar dari teks amnesti, namun tidak semua pihak sepakat dengan hal itu. Bahkan sejak ide kebijakan itu mengemukah. Sebagian publik menilai teks amnesti hanyalah karpet merah bagi para pengusaha. Perdebatan alat pun sempat terjadi di DPR untuk memuluskan RUU teks amnesti menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi sempat mengusulkan agar draft RUU teks amnesti diubah, misalnya mengenai tarif uang tebusan yang dianggap terlalu rendah. Meski memakan waktu, tembok besar itu akhirnya terlampaui dengan pengesahan undang-undang tersebut. Presiden Joko Widodo langsung menyatakan rasa syukurnya dan meminta para menteri mempersiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menampung dana dari kebijakan teks amnesti. Ketika semua dianggap selesai dan persiapan tengah dilakukan, penentangan terhadap undang-undang anyar itu muncul lagi. Sejumlah pasal digugat ke mahkamah konstitusi, lantaran dianggap melanggar konstitusi. Mereka yang menggugat adalah Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Sejumlah alasan yang mendasari adalah undang-undang teks amnesti dinilai memberikan celah bagi pengemplang pajak, memberi prioritas kepada penjahat kerah putih, hingga memarjinalkan pembayar pajak yang taat. Kami menyampaikan bahwa undang-undang ini merupakan praktek legal dari pencucian uang. Undang-undang ini menempatkan orang-orang yang memiliki uang yang besar, yang disimpan di luar negeri, yang khawatir uangnya terdeteksi, sebetulnya tidak perlu khawatir, menyemunyikan tentang asal-usul uang. Menanggapi hal itu, pemerintah pun langsung menyiapkan tim khusus. Presiden Jokowi Dodo sudah meminta Menko Perekonomian, Darmi Nasution, untuk bersiap menghadapi gugatan. Melalui pembentukan tim khusus, pemerintah menggandeng pengacara hingga konsultan publik. Kalau soal teks amnesti, ya Presiden minta disiapkan untuk nanti ke agama konstitusi. Yang mau digugat itu, Pak? Kalau sudah resmi digugat, ya kita harus siapkan tim. Dengan terdaftarnya gugatan di MK, undang-undang teks amnesti kembali dihadapkan pada tantangan baru, tembok yang tak kalah besar dari proses sebelumnya. Proses di MK ini nantinya sekaligus akan membuktikan, apakah undang-undang yang dipertentangkan sejak awal itu konstitusional atau tidak. Tim Liputan Berita 1 TV, Jakarta.